Lembaga Survei Carta Politika Indonesia merilis hasil survei teranyar atau terbaru terkait elektabilitas pasangan Cagup-Cagup Jakarta. Hasilnya belum ada tanda-tanda Pilgup Jakarta akan berlangsung satu putaran, meski pasangan RK Suswono masih ada di posisi teratas. Survei ini dilaksanakan periode 19 hingga 24 September 2024 yang melibatkan 1.200 responden. Elektabilitas pasangan Ridwan Kamil Suswono masih ada di posisi teratas dengan raihan 48,3 persen, disusul Pramono Anung Rano Karno 36,5 persen, dan Dharmakun 5,6 persen. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyampaikan potensi Pilgup Jakarta satu putaran masih belum terlihat. Yunarto menambahkan pasangan Pram Rano mengalami tren peningkatan elektabilitas. Sedangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono cenderung menurun jika dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya. Pilkadanya diadakan hari ini atau minggu depan, Ridwan Kamil akan memenangkan pertarungan. Walaupun itu pun tidak satu putaran kalau kita baca akan rangka yang sudah dibawah 50 persen. Tetapi, Pilkada masih di atas 50 hari dan biasanya akan berpengaruh adalah tren. Kalau kita membaca tren seperti ini, menurut saya lebih mungkin akan terjadi pertarungan ketat di antara Kang Emil dengan Suswono bertanding melawan Pramono dengan Dul. Yang kemudian yang belum bisa diputuskan adalah apakah akan terjadi satu putaran atau dua putaran tadi. Terima kasih telah menonton!